Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salah satu keistimewaan yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman yakni memiliki pasukan dari kalangan jin Mereka para jin bekerja untuk sang rasul dan tunduk padanya Jin syaitan juga termasuk ifrit diperintahkan tunduk dan taat pada Nabi Sulaiman Mereka bekerja membuat istana untuk Nabi Sulaiman Mereka juga membuat gedung-gedung tinggi periuk dan piring raksasa hingga menyelam untuk mengambil mutiara dari dasar lautan Para jin mau tak mau harus bekerja setiap hari setiap waktu pada Nabi Sulaiman Mereka diwajibkan memenuhi segala keinginan sang Nabi Jika membangkang maka Allah akan menurunkan azab yang teramat keras pada mereka Hingga suatu masa Nabi Sulaiman terus berada dalam miharapnya Beliau alaih salam bersandar pada tongkatnya selama beberapa hari Acap kali jin mencari keberadaan Nabi Sulaiman Sang Nabi selalu berada disana dan bersandar pada tongkatnya Maka para jin pun terus bekerja menyelesaikan tugas dari utusan Allah Nabi Sulaiman memiliki kebiasaan itikab di Migrat Baitul Magdis Beliau biasa menetap disana selama setahun atau dua tahun Suatu hari saat beliau masuk ke dalam masjid Ada sebuah tanaman tumbuh di dalam miharapnya Nabi Sulaiman pun bertanya pada tanaman itu Tumbuhan apakah kamu ini? Tanaman itu pun menyebut jenis tertentu dari tertumbuhan Nabi Sulaiman pun bertanya kembali Untuk apa kau diciptakan? Tumbuhan itu menimpali Untuk merentuhkan masjid ini Jawabnya Kagetnya Nabi Sulaiman Tidak mungkin Allah hendak merentuhkannya Sementara aku masih hidup Berarti kau adalah tanda kematianku Dan tanda runtuhnya Baitul Magdis Ujar Sang Nabi Nabi Sulaiman pun kembali memindahkan tanaman tersebut Kedekat dinding Beliau lalu berkata Ya Allah butakanlah mata jin Agar tak tahu tentang kematianku Sehingga manusia menyadari Bahwa para jin Sama sekali tak tahu menahu perkara gaib Allah mengabulkan doa Nabi Sulaiman Malaikat maut Mencabut nyawa Sang Nabi Ketika beliau tengah sholat Di dalam miharapnya Ngeruh Nabi Sulaiman dicabut Saat posisi beliau dalam keadaan berdiri Maka ketika Sang Nabi wafat Tubuhnya tersanggah tongkat Dan terus berdiri Tak ada yang mengetahui wafatnya Sang Nabi Termasuk para jin Acap kali jin mengintip ke dalam miharap Mereka mendapati Nabi Sulaiman Berdiri dan mengira beliau masih hidup Setiap kali mengintip kembali Nabi Sulaiman terus berdiri Para jin tak merasa aneh Karena memang Nabi Sulaiman Terbiasa beribadah berlama-lama Dan terbiasa Itikab di dalam miharap Selama bertahun-tahun Maka selama itu pula Para jin mengira Sang Nabi masih hidup Dan mereka terus saja mengerjakan Pekerjaan berat Yang diperintahkan Sang Utusan Allah Mereka tak mengetahui Wafatnya Nabi Sulaiman Karena mereka tak mengetahui Perkara gaib Hingga kemudian Allah mengirimkan rayap Untuk memakan tongkat Nabi Sulaiman Saat tongkat itu telah rapuh Akibat rayap Jasad Nabi Sulaiman tersungkur Dan barulah orang-orang Dan para jin mengetahui Bahwa selama ini Ternyata Sang Nabi telah wafat Terbuktilah bahwa para jin itu bodoh Dalam perkara gaib Seandainya mereka tahu perkara gaib Maka pastilah mereka tahu Bahwa Nabi Sulaiman telah wafat Dan segera pergi meninggalkan pekerjaan berat Yang telah membelenggu mereka Umat Nabi Sulaiman pun menyadari Bahwa selama ini kabar bahwa Jin mengetahui hal gaib Alah dusta belaka Para jin dulu selalu menyembongkan diri Bahwa mereka memahami perkara gaib Namun setelah kejadian ajaib Dari wafatnya Nabi Sulaiman Teranglah sudah bahwa jin Sebetulnya sangat bodoh Akan hal gaib Mereka tak tahu menahu hal gaib Dan hanya Allah lah Yang mengetahuinya Allah berfirman Maka takkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman Tidak ada yang menunjukkannya kepada mereka kematian itu Kecuali rayap yang memakan tongkatnya Maka takkala ia telah tersungkur Tahulah jin itu Bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib Tentulah Mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan Quran Surat Sabah Ayat 12 sampai dengan 14 Wallahu'ala bisawad